Intro Salam, Wicna, Wira, Widayaka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, Serdapom Raditya yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan Prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wicna, Wira, Widayaka, Sepekan Berjalan dengan meriah dan penuh makna Komandan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista SH yang diwakili oleh Wadan Puspomal Laksamana Pertama TNI Jul Kipli SHMH NTR Hanla menghadiri acara syukuran hari ulang tahun HUT ke-48 Babinkum TNI bertempat di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur dengan mengangkat tema Babinkum TNI Pengawal Penegakan Hukum dan HAM untuk Indonesia Maju Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro SHLM PHD dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara syukuran hari ulang tahun kali ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Mahasa dimana di dalam pelaksanaan tugas Babinkum TNI dapat berjalan dengan lancar dan tentu juga sebagai bentuk untuk mengingat dan mengevaluasi kinerja jajaran Babinkum TNI kali ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Mahasa dimana di dalam pelaksanaan tugas Babinkum TNI dapat berjalan dengan lancar dan tentu juga sebagai bentuk untuk mengingat dan mengevaluasi kinerja jajaran Babinkum TNI Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan kegiatan penataran Lidkrim Pamfik Polisi Militer Angkatan Laut Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan di Gedung RB Supardan, Makopus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan penataran dibuka langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH ditandai dengan penyematan tanda peserta penataran yang diikuti sebanyak 30 prajurit pomal Dalam sambutannya dan Pus Pomal menyampaikan bahwa prajurit yang ditugaskan di bagian Lidkrim Pamfik adalah ujung tombaknya Polisi Militer Angkatan Laut isi dan bekali diri agar memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidang penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik serta aplikasikan dalam setiap melaksanakan tugas Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH didampingi Ketua CBS Jalasanastri Pus Pomal Nyonya Nunung Samista menghadiri upacara peringatan HUT Armada Republik Indonesia tahun 2023 yang digelar di Dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan didampingi para pejabat utama Mabesal dan para pimpinan Kotama acara dilanjutkan dengan dipail pasukan demonstrasi ketangkasan prajurit, atraksi pesawat tari tradisional reok ponorogo dan tarian tradisional persembahan dari Armada RI Armada 1, 2, dan 3 Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH didampingi Ketua CBS Jalasanastri Pus Pomal Nyonya Nunung Samista menghadiri acara grand final pemilihan putra-putri maritim Indonesia bertempat di Graha Jala Puspita, Jalan Gatot Subroto, Ben Hill, Jakarta Pusat Pada kesempatan tersebut kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa sebagai bangsa maritim yang besar Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpa seperti sektor pariwisata bahari menjadi potensi yang tak ternilai untuk itu kejayaan bangsa maritim terletak di pundak kalian Samudera Indonesia terbuka luas menunggu karya terbaik duta maritim yaitu para putra-putri maritim Indonesia yang menjadi kebanggaan bersama kasal juga berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan para generasi muda sebagai duta maritim yang handal dan profesional untuk membangun kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim dan memompah semangat dalam pengabdian serta apresiasi terbaik bagi bangsa dan negara Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH mengikuti kegiatan fokus grup diskusen bidang personil TNI Angkatan Laut tahun 2023 dengan mengangkat tema menuju desain proporsional personel yang mampu menjawab kebutuhan organisasi dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut bertempat di auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur pada kesempatan tersebut asisten personalia kasal Laksda TNI Rahmat Wahyudi menyampaikan bahwa kegiatan FGD bidang personil kali ini merupakan momentum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Laut guna menjawab dinamika tugas dan tantangan yang terus berkembang di masa depan adapun fokus dari kegiatan FGD kali ini adalah untuk memberikan platform dalam menggali solusi terbaik dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut peserta yang hadir pada FGD merupakan pejabat yang terkait pada bidang personil TNI AL yang berkolaborasi untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mencapai desain personil yang proporsional dan adaptif Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana pertama TNI Jul Kipli SHMH NTR Hanla menghadiri kegiatan olahraga bersama Insan Potmarral bertempat di lapangan Apel di Spotmark, Kelapa Gading, Jakarta Utara dalam amanatnya Kepala Dinas Potensi Maritim TNI AL Fabrik Jen TNI Marinir Gatot Mardiono SH menyampaikan bahwa olahraga bersama ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar Insan Potmarral agar pembinaan fisik tetap terjaga demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas pada kesempatan olahraga bersama tersebut dilaksanakan juga peresmian fitness center jogging track dan penanaman pohon di sepanjang jalur jogging track Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH didampingi seluruh PJU Pus Pomal mengikuti kegiatan olahraga bersama Kuas Giatan Spersal dan Sat Kerma Besal bertempat di Sagoro Jogging Track, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan olahraga bersama kali ini dihadiri langsung oleh kasal Laksamana TNI Muhammad Ali acara didahului dengan pemanasan dan senam SKJ 88 dilanjutkan dengan jalan santai mengelilingi rutsagoro jogging track, melalui olahraga bersama kali ini diharapkan dapat lebih mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar prajurit TNI AL khususnya Kewas Giatan Spersal dan Sat Kerma Besal sehingga akan terjalin komunikasi atau interaksi yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali beserta Pejabat Utama Mama Besal, Kabalak Pus dan Pangkotama wilayah Jakarta yang diterima langsung oleh dan Pus Pomal Laksamana Muda TNI Samista SH di Mako Pus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kunjungan kasal ke Mako Pus Pomal adalah dalam rangka meresmikan gedung Mako Pus Pomal yang telah selesai direnovasi. Dalam amanatnya kasal menyampaikan bahwa dengan diresmikannya gedung Mako Pus Pomal agar prajurit Pus Pomal dapat bekerja lebih efisien dan efektif serta harus mampu meningkatkan profesionalim dalam melaksanakan tugas-tugas fungsi kepolisian militer. Acara peresmian renovasi gedung Mako Pus Pomal ditandai dengan penandatangan prasasti, pemotongan pita dan pemotongan tumpeng oleh kasal. Di sela-sela acara peresmian gedung Mako Pus Pomal, kasal juga menekankan kepada dan Pus Pomal beserta seluruh jajaran, menjelang tahun politik tahun 2024, agar seluruh prajurit Pomal dapat menjaga keamanan dalam menghadapi rangkaian kegiatan pemilu, menjunjung tinggi netralitas TNI khususnya bagi prajurit TNI AL serta dapat melaksanakan setiap tugas dengan profesional demi terciptanya pemilu 2024 yang aman dan damai. Dalam upaya mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, perwakilan Pus Pomal menghadiri kegiatan bakti sosial dan bazar UMKM memeriahkan kejuaraan Mixed Martial Arts Piala Kasal tahun 2023. Acara ini dihadiri oleh prajurit dan pengurus CBS Jalasenastri Pus Pomal yang digelar di lapangan MC Lam, Mako Colin Lamil, Jakarta Utara. Kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako kepada masyarakat sekitar Colin Lamil sebagai bentuk kontribusi positif terhadap kesejahteraan mereka. Selain itu, dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis, memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan mencakup berbagai kalangan, tidak hanya berfokus pada aspek kesejahteraan masyarakat sekitar, namun juga digelar panggung hiburan sebagai upaya untuk memeriahkan suasana dan memberikan sentuhan positif dalam kegiatan tersebut. Grup band 3W dari Pus Pomal turut memeriahkan acara panggung hiburan dalam rangka-rangkaian kegiatan pertandingan Mixed Martial Arts Piala Kasal Cup 2023, yang berlangsung di lapangan MC Lam Colin Lamil, Jakarta Utara. Kegiatan panggung hiburan kali ini diikuti oleh beberapa grup band dari berbagai satuan jajaran TNI AL, sebagai upaya untuk memeriahkan suasana dan memberikan sentuhan positif dalam kegiatan kali ini. Dan Pus Pomal Laksamana Muda TNI Samista SH, ditemui di sela-sela kegiatan menyampaikan, harapan kedepan band 3W akan rutin tampil di setiap ajang yang digelar TNI AL maupun TNI, supaya terlatih mental dan pengalaman dalam seni musik dan tarik suara. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH, menghadiri nonton bareng pertandingan Mixed Martial Arts Piala Kasal Cup tahun 2023 yang dihadiri langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, yang digelar di atas KRI Dr. Rajiman Wediodinigrat 992 dan KRI Semarang 594, Colin Lamil, Jakarta Utara. Sejumlah fighter dari berbagai kelas kategori, bertarung dan bersaing menjadi yang terbaik dalam ajang Mixed Martial Arts Sabu Kasal 2023, dan ini pertama kalinya digelar di atas kapal perang Republik Indonesia TNI AL dalam amanatnya Kasal berharap semoga kejuaraan MMA ini dapat melahirkan atlet-atlet MMA yang unggul sehingga dapat berkontribusi dalam membangun prestasi yang dapat mengarungkan bangsa Indonesia baik nasional maupun internasional. Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan ada kebaikan di dalamnya. Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, serta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal, kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Jalas Viva, Jaya Mahi! Jaya Mahi!